Alright guys, kita berjumpa lagi, sekarang kita di bab 7.1 sudah Sebelum ini kita cerita tamadun Rom dan Yunani kan Jadi bab 7 ini kita cerita India dan China Jadi tamadun India ini merupakan tamadun yang hebat juga Setanding dengan tamadun Mesopotamia, Mesir, tamadun Cina Jadi tamadun India ini juga mengalami peningkatan yang hebat Terutamanya dalam bidang pemerintahan, perluasan kuasa Ada ekonomi, kebudayaan, teknologi dan paling jelas yaitu keagamaan Jadi inilah yang menjawabkan tamadun India ini pun hebat juga Kalau macam Yunani, sistem pemerintahnya kan Kalau Rom, kita sudah cerita tentang seni binanya yang hebatkan Jadi sekarang kita mari kita tengok apa kehebatan tamadun India Jadi tamadun India ini sebenarnya, dia adalah sambungan Kira macam kesinambungan daripada tamadun Indus Taman Indus sudah berakhir, dia di lembah Indus, di sungai Indus Sebelah timur sikit kan, timur India, barat daya India Utara, sebelahnya barat daya, jadi barat daya India Dan perkembangan tamadun ini berubah dari sungai Indus ke sungai Genghis Sungai Gangga, ke arah timur pula Jadi pusat peningkatan tamadun ini berubah Jadi lembah Indus pula yang ketinggalan Lembah Genghis pula yang maju Sampailah sekarang Jadi perubahan ini merupakan tahap kedua dalam tamadun India Dan menjadi asas penting kepada perkembangan dalam tamadun tersebut Jadi itu dia punya poin utama Berpindah daripada sungai Indus kepada sungai Genghis And then, perkembangan yang berlaku di sekitar lembah Genghis Membawa kepada kemunculan kerajaan-kerajaan kecil Yang dikenali sebagai Janapada Janapada Kalau orang India itu bercakap, mesti goyang kepala kan Kalau Jepun pula, mesti anggu Hai, hai, arigato Namo arigato Jadi kalau orang Melayu pula macam mana Orang Melayu pula lain Kalau bercakap dengan orang India, dia jadi India Bercakap dengan orang Cina, dia jadi Cina juga Kalau jumpa orang India di restoran Eh, aneh Roti canai dua, kete tarik satu Tapi bila jumpa orang Cina pula Oh, kami orang Melayu Kami support sama orang Cina Kan orang Melayu ini Dia boleh jadi siapa saja kan Memang orang apa Flexible kan Right Itu Janapada Maksudnya kerajaan-kerajaan kecil Okay Alright Kemudiannya membentuk kerajaan yang lebih besar Seperti apa Contohnya Kerajaan besar digelar sebagai Maha Janapada Janapada Kerajaan kecil Maha Janapada Kerajaan besar Maha itu maksudnya besar Contohnya raja Maha raja Guru Maha guru Maha itu Berasal daripada bahasa Sanskrit Maghada Maghada yang terletak di timur India muncul sebagai kawasan penting yang berjaya menguasai kerajaan lain di India Antara 540 hingga 490 tahun Sebelum masih Maghada ini wilayah timur India Di bawah sungai Genghis Jadi kawasan itu maju Dan Kerajaannya besar Dan berjaya Menakluk Menguasai kerajaan-kerajaan kecil yang lain Alright Jadi Kerajaan ini dikaitkan dengan Kedukan Maghada yang strategik Di lembah Genghis Dan membolehkannya Mengawal laluan perdagangan Antara Perdagangan utama di sungai Genghis Maksudnya Subday strategik lah Dia boleh kontrol ekonomi Dan kontrol kerajaan-kerajaan yang lain disitu And then seterusnya Apa lagi Kemunculan Maghada ini Menyemainkan peranan yang penting Dalam perubahan Sistem politik di India Jadi macam mana caranya Perluasan kuasa Lepas itu Mereka Makin banyak mereka jajah negara lain Kerajaan-kerajaan lain Mereka makin besar Dan wujudkan Mereka mewujudkan sebuah Kerajaan dinasti Kerajaan dinasti Maksudnya kerajaan yang Berasaskan keturunan Keluarga Kalau bapaknya raja Sampailah anak cucunya Yang jadi raja Itu maksud Sistem dinasti Ada dinasti Nanda Maurya Dan Gupta Tiga dinasti ini Yang berjaya Meluaskan kuasa Di sana Alright Jadi Begitulah sedikit Tentang latar belakang Tamadun India Dia punya Poinnya Itu ya Daripada Sungai Indus Ke sungai Genghis Lembah Indus Ke lembah Genghis Lepas itu Ada wujud Kerajaan kecil Janapada Dan wujud Kerajaan besar Sampailah menjadi Dinasti Alright Itu saja Lepas ini kita cerita Pasal apa pula Macam mana Perluasan kuasa Di India Kita sambung lagi Lepas ini Selamat Pengulang kaji Kerajaan kecil